selamat datang teman-teman di channel saya welcome to my channel silahkan dikonton video saya baru habis ganti tanah ini pasir bukani ditambah dengan pupuk kandang tambah kompos dikampur sampai rata ya itu komposisi pupuk yang bagus ya ditutupi rata teman ini pohon cangkauan dari yang atas itu yang di atas saya langsung mencangkok yang jadi nah kita ambil celah celah daripada percabangan yang menyerupai bentuk akar ditambah dengan akar yang tumbuh baru sudah mulai membesar so this is one of grafting technique ya when we are grafting in the big one like that ya can you see this root ini potong-potongan cabang teman we need to think the good position to grafting ya example like this ya this is a long time ago have been a big branch kita bagi menjadi bagian sini bagian and give it a cut and splitting like this and looking like a root and this area too root and this area too root so when we are grafting in the big tree like that we are thinking the good position so when to be the bonsai we will be direct have a good position roof like this and branch like that kita menampilkan pohon yang sudah memiliki akar so we are showing the plan with complete root nah sehingga pohonnya sudah tampak jadi so the this plan is looking like a finished bonsai jadi saya beberapa tahapan di atas saya bentuk pecah bangan so gitu-gitu just need some step in the outside and try the branches ya like this nah kita cangkok dan langsung tanem langsung ya sudah seperti ini so if you use the what did I want to say to you about the grafting technique last minute so you will be direct half of bonsai like this like a nearly finished bonsai like that nah anda bisa perhatikan di dalam sini ini merupakan pohon yang bercabang tapi kalau sudah seperti ditampilkan seperti ini akan tampil sebuah akar oh ini pak you see from the upside ya if you see this area this trunk this trunk and this trunk this is one of meeting trunk ya so if you use this technique when you grafting the trunk like this like this like this will be automatically looking like root on this bonsai like that example like here you see ah so this direct ya direct this direct too and in the backside too direct ah you see this direct ini akar-akar baru and few month later will be have a new root like this new root like this nah itu teknik kita menghasilkan bonsai dengan cepat dan tampilannya tua that that is the first technique how to make the bonsai with old few yeah it is interesting ya mungkin teman-teman akan meniru seperti itu silahkan yang penting anda baca pohonnya dan alurnya memenuhi syarat anda langsung kasih spidol anda cangkok dan anda bisa dapatkan dengan cepat sebuah bonsai when you want to follow remoto grafting technique like what remoto did last minute you can go into the big three and you see the good position and use the holes like pen or everything and doing grafting like what remoto anda akan bisa cepat mendapatkan bonsai yang bagus so you will have good bonsai in the past time seperti anda lihat apa yang anda lihat di depan anda ini hasilnya this is example what the technique technique of good material anda tidak akan menyangka bahwa ini pohon di bawah dari lima tahun so if you see this bonsai you will be not know if this bonsai old is under five years ya sangat mudah tetapi memiliki tampilan yang tua this bonsai is very young but looking very old lagi sekarang saya sudah melakukan pergantian tanah mungkin akan tumbuhnya subur nanti so last ini ini akan berjalan yang yang di sel ini akan berjalan sangat sehat ya ya kita sendiri melihat sesuatunya sudah sudah memenuhi syarat terimakas di bonsai sudah memiliki struktur kompetibel struktur padahal ini pohon sangat mudah kategori ya bonsai sudah memiliki kompet kategori yang yang it coba anda perhatikan tanpa saya bilang bahwa ini adalah pohon dari cangkoan mungkin anda akan berpikir pohon ini lebih dari 50 tahun ini dengan pertemuan kelab ini teman menyatu ini menyatu beda dengan kelab oh rap ini ya this is called rap ya one two this is already joining together ya so different with kelab different 5 pohon 5 pohon ini teman yang menyatu oh this is 5 5 plan joining to be one jadi kita saya pilih percabangan di atas yang bisa memang berbentuk seperti ini oh so kita potong ini juga bagus oh if we cut that area ini hilang ini hilang ini hilang ini pohon sudah empty oh example we cut this we take out this take out that you only use this one this one already looking good too ya tapi in dengan begini akan lebih bagus but because we have this and this so use all and looking more better akan lebih usah lebih indah lebih 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 harmoni dan lebih harmoni tidak bisa saksikan sendiri you can see like a scary pohon yang terang kelihatan ya sangat-sangat berkarakter teman because this plant has character so this plant looking very scary jadi teman-teman silahkan bermain bonsai dengan dengan gaya teknik-teknik saya sehingga anda bisa cepat bermain beki bonsai ya for our bonsai lover is a good best friend let's follow grimace teknik when doing bonsai so you will be have bonsai in the past time ya good bonsai in the past time anda akan merasakan dalam diri anda rasa mustahil so you will be have impossible feeling ya in yourself ya karena seolah-olah saya main sulap melahirkan bonsai yang sudah seindah ini dengan cepat because if you see this bonsai you will be sing like magician ya make the bonsai good bonsai and old bonsai in the past time like that this is like magician impossible but this is real anda akan terkejut apabila saya menyebutkan umurnya ini baru 3 tahun so you will be like have shock if good matter stay this bonsai is 3 years old itulah kehebatan dari saya saya mampu menciptakan pohon yang cepat so that is one of the social yeah or our the message and mix the bonsai in the past time the first project i selalu utak atik melakukan penelitian untuk melahirkan bonsai-bonsai yang lebih cepat terima dan saya tidak bosan-bosan melakukan percobaan tapi logikal saya masuk saya lakukan buktinya saya melahirkan pohon seperti ini perspektif juga saya perhitungkan sehingga dimensinya tidak dari mana saja dilihat sangat indah silahkan anda keliling melihat pohon ini kalau teman-teman bilang bahwa pohon hanya memiliki satu pandangan yang indah tetapi dalam bonsai saya anda bisa melihat silahkan anda melintang melihatnya ini permukaan yang paling jelek baik anda akan merasakan seperti apa bonsai yang saya ciptakan dari belakang sangat indah dari dari samping juga pindah dari dari depan apalagi dari depan dan ini produk dari gerimentaise bonsai jadi sangat cantik jadi anda akan mempuas melihat dari mana saja jadi jika anda melihat gerimentaise bonsai anda akan menikmati melihat gerimentaise bonsai dari setiap tas nah ini gembati teman ya let's sing cleaning yang memilih dari sini yang paling indah gerimentaise 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 selamat menikmati ya puaskan dulu teman ya let's see this one side let's close up this one side this grouping ya ini sebuah cabang besar awalnya kami pecah menjadi akar disini akar disini akar sudah mulai tumbuh kambium dan kambium akan melipat ke daerah dimana bentukan saya di masa depan akan terus dia tumbuh kulitnya disana kemungkinan akan tertutupnya mungkin puluhan tahun kita butuh waktu tetapi tempatnya sudah natural well what's it over you see like what the diameter said to you last minute this is a long time ago separate run cut and now the kambium is already looking better ya because covering the dead wood so this automatically will be like to be roof in the future ini tinggi sekitar 95 cm the height of this bonsai is 95 cm kalau besarnya kalau besarnya ini ini itu uah berarti 4,5 cm ini 20 cm berarti x 4,5 cm berarti 2 x 4,8 cm sekitar 90 cm juga oh and the diameter diameter of this bonsai is ini besar teman 9 90 cm 2 ya oh ya teman ini saya akhiri perjumpaan kita kita pindah dulu ini batunya ini ini bahkan lebih dalam di sana lubangnya di sana Sampai jumpa Sampai jumpa